Mungko yang masih belum menempati tempat yang sudah disediakan, yang di belakang mungko menempati itu tempat duduk yang di depan, karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. 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 Kita berada di syukur Berita Allah Yang pada malam hari ini Kita bisa mengiri acara Musjid Desh Pernatapan R.A.B. Desh Tahun 2023 Kedua Salawat S.W.T. Berjalan keberadaan di dunia kita Nabi Zalul Muhammad S.W.W Bapak Ibu Yang hadirin Insya Allah Manti Pada malam hari ini Kita dapat Penutapan Rencana Bangunan Anggaran Tahun 2023 Namun sebelum itu Akan saya jelaskan Terkait Dijian Anggaran Kemarin Hari Tamis Tamis sudah Ada acara Pra 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 BPS Busat Dan Ini Penetapan Anggaran Tahun 2023 Namun Kemarin Sudah Sudah ditetapkan Tapi Ada perubahan sedikit Anggaran Terkait Perubahan Anggaran Kita Dana transfer Turun Dari Busat Nikih Dana transfer Dari Busat Senilai 1 juta D1M 756 Juta 868 Partisipasi Perusahaan 30 juta TKD Desara Bitu PAD Desara Dibitu 20 juta 800 Tapi Total Pendapatan Pak Untuk Tahun 2023 Senilai 1M 800 7 Juta 668 Namun Uang Dari 1M 800 Niku Dibagi Dalam 5 bidang Pertama Bidang Penelenggaraan Pemerintah Desa 848 Juta 90 Rupiah Bidang Perlaksanaan Pembangunan Desa 693 Juta 389 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 68 Juta 300 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 130 36 Juta 365 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Pembesar 122 Juta 400 Jadi Ikut Uang Dari Pendapatan Dari Daerah 1M 800 7 Juta Dibagi 5 Bidang Dari Selamat Selamat Dari 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 Terima Dari Sampufkan Sampong áreas andingden Kung warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim laha'ala wa'ala quarta'i nafila amahmat dan yang terhormati Korbin Kecampatan Gombol yang mana pada malam hari ini Pak Jamat diwakili Ibu Sekjam Bapak Kamal Sek atau yang memakili Bapak Danamil atau yang memakili kepada Bapak Kembala Desa-Desa Rangkabitu peserta perangkat yang kami hormati Bapak Kasih PMD Kecampatan Gombol yang kami hormati Bapak Pendamping Desa Kecampatan Gombol Bapak Pendamping Lokal Desa-Desa Rangkabitu yang kami hormati Jajaran BPD Desa-Desa Rangkabitu yang kami hormati LPM beserta angkota dan kepada semua lembaga kemasyarakatan desa yang kami hormati Jangan lupa tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat yang kami hormati kuji musjus jadi musjus ini jadi musjus itu menjari inspirasi dari masyarakat Alhamdulillah setelah musjus kita rasa kenakan musjurbang desa semuanya berjalan dengan rancang terus penetapan RKP dan penetapan RABB Desa dan pada malam hari ini di puncak dari kegiatan masalah keuangan desa yaitu penetapan RABB Desa tahun 2023 yang mana kemarin sebelum penetapan RABB Desa ini di hari Kamis hari Kamis kita melaksanakan pra RABB Desa di sana kami sampaikan bahwa wadahnya waktu itu paku yang kita pakai di DD itulah paku tahun 2022 yang mana kemarin baru paku indikatif tahun 2023 turun Alhamdulillah turun 6,7 persen jadi di tahun 2022 paku indikatif dari DD itu 1 miliar 1 miliar 400 juta 4 juta sekian 400 juta sekian dan di tahun 2023 DD kita turun sekitar 7,8 persen dengan total 936 sekian juta tapi Alhamdulillah setelah itu kita merapatkan dan kita otak-otak lagi di ABB Desa sehingga tadi disampaikan pada orang ada yang dari komas yang memang keterbatasan keuangan desa sehingga ambaran itu kita pangkas ya ambaran itu kita pangkas terus ada kemarin masalah ketahanan yang mana belum masuk karena sesuai dengan regulasi adalah 20% dari DD itu untuk kos ketahanan ketahanan Alhamdulillah kemarin sudah kita musahorakan dengan pemerintah desa dan BWD sudah sepakat bahwasannya regulasi yang ada tentang ketahanan bangan sudah sesuai yaitu 20% dari DD sehingga KPM penerima BWT DD dari 70 KPM sekarang tinggal 34 KPM karena di regulasi bahwasannya untuk BRT DD itu 10 sampai 25% dari DD yang diterima desa sehingga kemarin kita sepakati bahwasannya penerima BRT DD di tahun 2023 itu sebanyak 34 KPM nah ini tetap nanti penerima dari BRT DD ini adalah warga miskin yang ekstrim jadi mungkin itu yang kami sampaikan tadi masalah pendapatan desa yang dari transfer dari PAD sudah disampaikan oleh Bangladesh mungkin nanti kalau memang ada pembahasan lagi sebelum kita tetapkan ya itu nanti disampaikan oleh kasih kasih perencanaan atau tau-tau anak tentang ABB DAS tahun 2023 mungkin itu bapak ibu-ibu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan dari saya saya diri akhirat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan dari Jaman Gompol atau yang mewakili dalam hari ini akan disampaikan oleh Buma Gitar selaku sekjam Jaman Gompol kepada beliau kami hadirkan. Terima kasih. 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 atas kerjasamanya jadi tidak ada bergerung kesah saya cari ya anak-anak kesel tapi itu semua adalah untuk kemajuan desa kita bersama untuk kemajuan di randu-ribu ini insyaallah dengan adanya APD desa di sahar ini nantinya panjenengan itu di tahun 2023 kalau disahkannya sudah di desa ini panjenengan nanti di awal Januari insyaallah sudah bisa melaksanakan kegiatan beda sama yang belum melaksanakan penetakan hanya sekedar informasi saja di 24 kecerahan itu yang penetapan sesuai dengan jangkuan apalagi yang kita sudah lakukan ini hampir 3 tahun ini 2 tahun kemarin 1 tahun sekarang ini itu tidak ada yang seperti kita jadi mereka itu masih belum ada penetapan jadi kalau kita enak enak berakhir-akhir dulu berakhir-akhir dulu berakhir-akhir kemudian loradisi januari westeri pagi yang ini betul insyaallah seperti itu jadi kalau yang lainnya itu masih januari kejutnya keunggung di rkpd-nya ini masih menganggarkan kurelnya masih di jangkir dengan kegiatan masih umat sedangkan kita sudah lehali-lehali betul enak panjirengah ya mudah-mudahan aja nanti di januari juga sudah bisa saya lihat ini lho pd-nya wakil ini pd-nya insyaallah lah jadi sambil menunggu yang di kabupaten turun kalau api pedasinya sudah 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 selesai di desember ini panjirengah nanti di bulan awal januari sudah enak sudah reha-reha sudah tinggal nunggu cair cair cairnya jadi jadi kita harus bersyukur ya kita harus bersyukur ya mudah-mudahan aja semua kegiatan ini bisa terlaksana dengan balik di 2023 tadi ada beberapa yang tidak tercover katanya Pak Kades nah itu juga mau dimaklumi karena ada beberapa peraturan yang ada di PMK itu nanti bagiannya yang menjelaskan Pak Eko disitu nanti melaksinya bagaimana gitu yang penting sekarang kita harus bersyukur kembali karena kejamatan Kempol khususnya desa Nambibutu ini bisa melaksanakan terletakkan dari pemerintah sebuah ini semoga nanti di kedepannya di bidang lima tadi yang disebutkan atau di pembangunan desa atau di pembergian masyarakat dan sebagainya itu bisa berjalan sukses bisa berjalan dengan baik dan amanah tentunya semoga juga desa Nambibutu akan bertambah maju akan bertambah mandiri dan bisa mesejahterakan masyarakatnya itu juga paling utama bisa mesejahterakan masyarakatnya kalau nanti disini di dalam perjalanan ABB Kepanjimera ini dimungkinan oh sejati untuk berubah nanti ada berubah-berubah tapi di belakang kayak yang kemarin nah jadi setelah dilaksanakan lagi berubah itu dimusyalakan kemarin nanti diatakan yang namanya P ABB Kepanjimera seperti kemarin baiklah saya tidak mempunyai lebar semoga sekali lagi untuk warga sejarah itu semoga sejahtera masyarakatnya dijauhkan dari musibah balap dan bencana karena sekarang adalah musim penghujan minta tolong diingatkan Pak Kades untuk dusun-dusunnya untuk bergiat lagi dalam hal bersih-bersih di slogan jadi bersih-bersih di dusunnya masing-masing mungkin mungkin disini ada Pak RT atau Pak MN-nya digalakkan lagi sehingga pada saat ada hujan yang deras tidak terjadi banjir insyaallah tidak ada insyaallah tidak ada dan jika mohon maaf bila ada salah kata kami akhiri kepada beliau kami akurkan terima kasih untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh pendamping desa dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Eko Sumati kepada beliau kami akurkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Bapak Ades Bapak Ketua BPD Ibu serba Petra Bapak Ketua Berangkat Desa Yang saya hormati Ibu Sekcam Berserta Staff TNP Saya hormati para rumpangan para masyarakat Bapak Asun 6 lembaga Desa Katuk Desa Terima kasih Pertama Malin lagi berucapkan Syukur Alhamdulillah Bapak Ketua Alhamdulillah Alhamdulillah Karena Atas Limpah Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa Akhir Pada Alhamdulillah Selamat 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 Bapak Terima kasih Alhamdulillah Pertama Selamat Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat Jadi, tentunya kami tahu perjuangan penjalanan, terutama para tim anjaran desa, prosesnya begitu luar biasa, kita pasti di Dewa Milomor-Lombornya, dari Proses Jambau, sampai mulai-mulai. Berapa ini tadi? 1,8 M, telung-telung pemilombornya. Apalagi yang ratusan miliar. Patut disyukuri ya, itulah proses yang harus panjang mengenai hati, setiap tahunnya seperti itu. Tapi kalau setiap tahun bisa melewati, ya gampang nantinya, ya seperti itu. Ya, yang penting segala sesuatunya itu disepakati dalam usaha warah desa. Sudah itu klik, sudah, apa namanya, sudah bisa diperkenalkan. Yang kedua, saya sedikit menyampaikan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan yang sempat, apa namanya, sedikit merubah haluan perencanaan sebelumnya. Karena disitu dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa No. 8 kemarin tentang prioritas dana desa, kemudian di PMK-nya itu tentang pengelolaannya. Pengelolaannya, berarti disitu lebih teliti atau lebih rigid lagi tentang prosentasenya. Kalau dipermen desa kemarin, hanya secara kebijakan untuk ABCDE, kemudian di PMK-nya itu mengatur secara rigid pengelolaannya. Jadi, prioritas dana desa itu sudah pernah kami sampaikan, tahun 2023 itu ada tiga hal utama. Yang pertama adalah penggulian ekonomi, dan temanya sama dengan tahun sebelumnya. Cuma di sini yang dipropitaskan adalah revitalisasi badan usaha milik desa, ini penting. Ya, mungkin di desa yang begitu itu ada bundesnya, yaitu tolong dihidupkan kembali. Kita tahu ya apa, caranya bundesnya bisa melakukan. Karena ke depan bundes ini menjadi salah satu tukuan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desanya. Yang kedua, itu adalah program prioritas nasional, tentunya sesuai kewenangan desa. Program prioritas nasional tahun 2023 itu apa saja? Salah satu ini adalah satu, biaya operasional pemerintah desa, maksimal tiga persen. Itu boleh dianggarkan dari dana desa, nanti dimasukkan di bidang pemerintahan, sudah masuk pada desa. Yang kedua adalah, masih tetap temanya, penenangan stunting. Nah, ini penting. Tiap tahun menjadi prioritas. Karena target pemerintah, tahun 2024, angka stunting di Indonesia harus mencapai 14 persen. Yang hari ini masih posisi di 19-20 persen. Bahkan dua tahun lagi harus mencapai 14 persen secara nasional. Seperti itu. Makanya, itu menjadi prioritas nasional sampai-sampai desa itu jiwati-wanti. Tiap pengambilan anggaran atau pengusulian anggaran yang tahap dua untuk desa mandiri dan tahap tiga untuk desa maju dan berkembang, itu harus melampirkan yang namanya tabel konvergensi stunting. Jadi pengajuan anggaran tahap tiga bagi desa terkembang dan berkembang, tahap dua bagi desa mandiri itu harus melampirkan tabel skokas stunting. Itu sebagai bukti bahwasannya pemerintah desa itu meng-cover, memfasilitasi penanganan stabil di desa. Kalau desa tidak melampirkan itu, maka siap-siap anggaran dari desa tahap tiga atau tahap dua bagi desa mandiri tidak bisa dicahitkan. Kembali kekas negara. Itu, itu menjadi prioritas. Kemudian prioritas berikutnya, ya prioritas nasional yaitu penanganan kemisbilan ekstrim. Berarti harus ada BRT, yang mana dalam permendes itu maksimal 25% disampaikan secara detail lagi oleh Menteri Keuangan itu antara 10-25%. Kemudian apalagi, 20% ketahanan pangan, jadi sedikit, apa namanya, yang membuat koncok-koncok lembur. Wiliwis ditonton ini, um, ternyata, sebelum-sebelum PMK ini turun, ada tanang pangan, tidak ada prosentase. Benar? Nah, Jumat kemarin, PMK turun, akhirnya muncul itu minimal 20%. Kalau Menteri Keuangan sih, ngomong minimal 20%, 27% dan lain-lain ya. Setelah itu ada lagi jumlah tijen lagi yaitu untuk RTL-H. Sebelumnya RTL-H itu tidak ada, apa itu namanya, nominal yang disebutkan. Tetapi yang sekarang, di tahun 2023, apabila desa menanggalkan program RTH, maka di situ bisa maksimal 10 juta untuk belanja material saja. Tukangnya, suat daya. Tinggal desa memilih, dia akan memiliki panggungan, suat daya. Gitu dengan namanya, dana desa itu melibatkan suat daya. Kemudian, suat lola itu untuk pelaksanaan pembangunan. Tidak boleh, dana desa itu disumuh kontak kebangunan, itu tidak boleh. Harus suat lola. Tukangnya, ya tukangnya orang gaduh itu, pulihnya, pulihnya orang gaduh. Gitu. Supaya apa? Supaya bisa menuju kepada karyanya itu tadi, mengkaryakan warganya. Terutama, utamakan warga yang miskin ekstrim, gaduh penggawaan. Gitu, tetap dengok pulih. Maunya seperti itu. Kalau tukang, kalau tukang bolehlah, semisal di KPSA Rambut itu tidak ada yator bunyi. Dan tukang, karena panggian. Kalau pulih kan tidak butuh panggian. Mencantul, apa yang gimana? Mudah lolo, ambil, dua wot, lolo-lolo. Itu diprioritaskan, dilakukan pribunyi. Pribunyi di KPSA itu. Nah, dan prioritas-prioritas lainnya sesuai dengan penggawaan Rambut. Yang ketiga, itu prioritas adalah mitigasi atau penanganan bencana alam dan non-alam. Itu mencari juga salah satu prioritas. Bencana alam, ya, bencana alam. Seperti lagi, ya, angin Yesus, bencana normal rupu, dan lain-lain. Non-alam, sama kemarin COVID-19 itu dianggap, COVID-19 itu dianggap bencana non-alam. Itu bisa difasilitasi nanti untuk penanganannya atau pengurusan. Jadi itu berapa? Kalau tiga, prioritas itu sudah dilaksanakan dan sudah difasilitasi oleh dana desa. Sisanya untuk apa? Sisanya untuk prioritas desa itu apa? Nah, mungkin, ya. Jadi ketahanan pangan sudah, prioritas, apa, pemulaian ekonomi sudah, prioritas nasional sudah, prioritas kritikasi dan terang, sudah. Maka prioritas-prioritas lain sesuai dengan pengurusan. Itu, itulah beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan terkait kenapa itu ada menjelang penetapan itu. Kok sampai berlumur-lumur ya? Itu. Sekali lagi kami apresiasi, terima kasih, Pak Kadas bersama tim yang akhirnya pada malam hari ini selesai. Legos. Ya, legos. 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 Lekos. Untuk penetapan, silahkan tidur-tidur, tayo-opu, mobil-mobil-mobil. Yang itu. Jadi, soalnya apa? Kalau selesapkan tinggal menunggu cairi kapan? Ya, ya. Lalu mau menunggu cairi mungkin-mungkinan Januari. Hehehe. Maksimal Februari lah. Yang penting selesapnya dululah. Ya. Lekos. Legos. 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 kami aturkan terima kasih untuk acara selanjutnya yakni menghanyikan laku padamu negeri dalam hari ini akan dimandu oleh Ibu Hakimah kepada hadirin dimohon berkini selamat menikmati 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 selamat menikmati